Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rajib Khafif Arouzi, saya dari rumah PETA Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kenakyatan UGM Kali ini akan menyampaikan tentang SDGs Desa SDGs Desa nomor 9 Terkait infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan Di desa itu kita akan menemukan banyak sekali infrastruktur dan sumber daya alam Yang mana masih belum dapat terdata dengan baik Kebanyakan kita menemukan data-data berupa data-data tabulasi atau data-data narasi Dan juga dalam bentuk laporan Tetapi tidak semua orang dapat melihat dengan jelas informasi apa saja yang ada di berbagai macam belahan desa Oleh karena itu dengan adanya teknologi saat ini Berupa pemetaan yang didukung dengan sistem informasi geografis Semua itu dapat kita berikan solusi Penyusunan PETA dan potensi dan sumber daya di desa Itu saat ini sangat bersifat mendesak Karena berbagai macam sumber daya yang ada di desa Sehingga pemerintah desa pun kadang tidak tahu atau tidak mengetahui secara menyeluruh Atau bahkan cuma beberapa orang saja yang dia itu tahu dan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadi Oleh karena itu kita membutuhkan adanya sebuah peta potensi dan sumber daya desa Sehingga pembangunan-pembangunan yang ada di desa Terutama pembangunan infrastruktur Itu dapat terintegrasi Sebagaimana yang ada di SDGs nomor 9 SDGs desa terutama Infrastruktur dan inovasi desa Sesuai dengan kebutuhan Itu membutuhkan data Sehingga secara geografis Kita akan tahu lokasi yang akan kita bangun Kemudian setelah disusun peta potensi dan sumber daya alam untuk pembangunan desa itu Maka untuk kedepannya itu membutuhkan sebuah pemutahiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa Jadi setelah disusun kemudian dimutahirkan Dan itu memerlukan sebuah sistem Sistem yang bisa dibuat updating Dan itu dapat diintegrasikan antara spasial dan data-data yang lain Misalnya data-data tabuler Atau data-data statistik Atau data-data narasi Dan itu sangat memungkinkan pada saat kita bekerja menggunakan sistem informasi geografis Oleh karena itu sistem informasi geografis itu sebuah jawaban atas data-data spasial Atau data-data alam, data-data statistik dan data-data narasi Untuk digabungkan menjadi satu data Yang mana itu bisa kita ambil untuk pengambilan keputusan Jadi misalkan ada sebuah program Maka akan fokus ada di lokasi mana dan akan bisa lebih efektif Berbicara tentang desa Itu yang saat ini sedang in Sedang hangat Itu ada SDGs desa SDGs desa itu yang ingin kita angkat kali ini adalah SDGs nomor 9 Yaitu tentang infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan Infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan Itu sangat terkait sekali dengan data-data geografis Di mana sumber daya alam itu berada, di mana infrastruktur itu berada Itu pasti ada lokasi atau ada tempat yang akan dibangun Oleh karena itu dalam kita membuat pembangunan Perencanaan pembangunan kita membutuhkan sebuah data yang memang benar-benar valid Pada era saat ini Kita memiliki banyak sekali kemudahan Kemudahan-kemudahan itu didukung dengan komputer Ada smartphone, kemudahan ada internet yang semua itu bisa saling membuat pekerjaan itu semakin mudah Untuk membuat sebuah perencanaan sehingga menjadi sebuah program Dan dapat dirasakan manfaatnya Itu kita bisa menggunakan data-data yang sifatnya itu terintegrasi Dalam terintegrasi itu kita membutuhkan sebuah sistem Sistem yang sangat sudah populer saat ini Dipakai di berbagai macam bidang Nah ini bisa digunakan di setiap desa Sistem itu bernama sistem informasi geografis Dan bisa menghasilkan sebuah peta Peta yang bermanfaat untuk perencanaan Yang kita bisa sebut sebagai peta desa Peta desa itu berisi apa saja Peta desa itu bisa mengintegrasikan semua data-data Data-data bersifat spasial Atau lokasi Kemudian data-data yang bersifat sumber daya alam Atau bahkan data-data yang bersifat statistik dan narasi Itu bisa kita manfaatkan datanya Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita mengetahui ada namanya big data Big data itu sangat lazim Sangat populer Sangat biasa saat ini untuk digunakan Dan powerful untuk menarik sebuah kesimpulan atau keputusan Nah dalam level desa Kita bisa menggunakan sistem informasi geografis Untuk kepentingan desa Yang kita pakai dalam peta desa Peta desa itu dalam bentuk digital Jadi peta itu bisa bentuk digital Bisa bentuk analog atau kertas cetak Nah yang kita bicarakan saat ini adalah Peta dalam bentuk digital Dimana sekarang kita punya banyak sekali source Masih-masih sudah punya komputer Masih-masih punya smartphone Masih-masih sudah punya printer di kantor desa masing-masing Dan itu bisa kita integrasikan dalam sebuah program Atau sebuah tema peta desa Kita bisa menggunakan smartphone untuk mapping Atau kita memetakan semua potensi yang ada di desa Karena di dalam smartphone itu sudah ada teknologi global positioning system Atau yang biasa kita sebut sebagai GPS Menggunakan smartphone kita bisa melakukan pendataan di seluruh desa Apa saja potensi yang ada Kemudian kita bisa transfer itu ke dalam komputer yang sudah di install Atau sudah dipasang dengan software sistem informasi geografis Untuk keperluan pemetaan atau mapping Mapping dalam hal ini untuk kebutuhan masing-masing desa Jadi tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain Tetapi secara umum untuk sistem kerjanya sama Dimana kita ambil data di lapangan Kemudian kita transfer ke komputer Kemudian di situ kita olah Kita sesuaikan untuk perencanaan Dan akhirnya kita bisa membuat atau menyusun data-data desa yang sangat akurat Dan kita bisa lakukan updating setiap saat Di dalam sistem informasi geografis untuk petna desa itu Misalkan ada pertanyaan mengenai Oh itu sesuatu yang high tech ya Sesuatu yang berteknologi tinggi Pasti biaya mahal Jangan khawatir sekarang itu banyak sekali open source Open source untuk kita gunakan Untuk dalam kebutuhan potensi desa Kita bisa menggunakan quantum cheese Atau kita bisa menggunakan software yang lain Sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang Bermanfaat untuk pengambilan keputusan di desa Jadi keterbatasan-keterbatasan yang ada sekarang semakin terbuka Semakin bisa untuk kita lakukan saat ini Dengan teknologi yang ada Dengan teknologi sistem informasi dan seterusnya Kita bisa membangun desa menggunakan segala macam sumber daya yang ada Teknologi sudah tersedia Internet sudah luas ada di sekitar kita Smartphone aksesnya sudah sangat mudah Itu bisa kita integrasikan untuk mendukung pembangunan di desa Semoga untuk ke depannya Itu bisa semakin banyak desa-desa yang mengetahui tentang hal ini Sehingga tujuan dari SDGs nomor 9 Dan SDGs desa Itu infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan Dapat segera tercapai Terima kasih atas perhatiannya Kita berjumpa lagi dalam diskusi lain kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya